Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Dewan Perwakil Rakyat Taera DPRD DKI Jakarta ke Ponsiri Jakarta Pusat selasa malam. Penggeledahan dilakukan penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang. Setelah melakukan penggeledahan selama 4 jam lamanya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya keluar dari Gedung DPRD DKI Jakarta ke Ponsiri Jakarta Pusat selasa malam. Dengan membawa sejumlah kopar berisi dokumen, penyidik KPK keluar secara berpencar dari sejumlah pintu di Gedung DPRD. Usai melakukan penggeledahan, para penyidik KPK tersebut kemudian langsung meninggalkan lokasi dengan membawa sejumlah kopar. Sebelumnya, kabar pemberitaan KPK Alif Fikri membenarkan perihal kegiatan tim lembaga anti-rasuah di Gedung DPRD DKI Jakarta. Kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang.